Malaysia adalah negara yang memiliki fasilitas transportasi terbaik di Asia Tenggara Dari MRT, LRT hingga kereta cepat Maka tak heran kalau Malaysia mendapat kunjungan wisatawan berbagai negara Karena dengan transportasi yang terbaik tentunya wisatawan sangatlah nyaman dan sangat selese Mau kemana-mana mereka tidak bingung soal transportasi Nah transportasi di Malaysia ini untuk kereta cepatnya juga dilengkapi dengan ruang sholat atau musola Tentunya ini juga mendapat pujian dari berbagai negara lainnya Dan banyak juga wisatawan Indonesia yang memuji akan kelengkapan fasilitas yang ada di kereta cepat Malaysia ini Dengan segala kebersihannya dan juga kerapiannya Di sini kita bisa melihat ya toiletnya atau WC umumnya di sini sangatlah bersih Tanpa ada kotor sedikit pun Dan juga ada salah satu seorang mat saleh yang kagum hingga sampai menangis Melihat fasilitas yang begitu sangat super ramah yang ada di Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Video kali ini saya akan mereaksin salah satu fasilitas kereta cepat yang ada di Malaysia Fasilitas kereta cepat yang ada di Malaysia di antara yang terbaik di Asia Tenggara Bahkan fasilitas kereta cepat yang ada di Malaysia ini Turut mendapat perhatian para wisatawan asing dari berbagai negara Khususnya dari negara Eropa dan juga Indonesia Bahkan ada salah satu traveler yaitu mat saleh atau orang bule sangat terpukau Dengan fasilitas yang dimiliki oleh kereta api cepat yang ada di Malaysia Dengan segala kelengkapannya dan juga membuat dirinya terharu dan sampai menangis Berbagai negara telah dikunjunginya Namun hanya Malaysia yang mampu membuat dirinya terharu dan kagum Akan fasilitas yang dimiliki oleh negara Malaysia Dari sisi transportasi yang sangat terbaik Bahkan youtuber dari Indonesia juga kagum Akan fasilitas yang dimiliki oleh Malaysia dari segi transportasinya Jadi masnya akan melakukan perjalanan dari Pulau Pinang ke Kuala Lumpur Seperti apa sih videonya? Penang merupakan suatu negara bagian Malaysia Terdiri dari Pulau Pinang yang terletak di Pantai Barat semenanjung Malaysia Sebagian besar orang berkunjung ke Pinang untuk keperluan kesehatan Seperti medical check up dan berobat Selain itu bagi yang ingin traveling menjelajahi Pinang Bisa banget eksplor wisata kota tua di Pinang di George Town Mengunjungi dataran tinggi Pinang dan wisata kuliner Selain terkenal dengan rumah sakitnya yang sangat terbaik dalam pelayanannya Pinang juga kota wisata Kota ke Kuala Lumpur Masnya ke Kuala Lumpur naik kereta Ini seperti kereta lama ya Kereta kelas Nah ini dia Kereta modern Kereta cepat ya Seperti apa fasilitasnya Saya itu juga sudah tidak tabel ya Ini melihat fasilitas di jalannya Dan ini sering di konten kanan Para kreator di sini Dari stasiun Kota World Pinang Nanti perjalanan kira-kira sekitar 4 jam Tiba di Kuala Lumpur pada pukul 20 lebih 50 Aku dapat kereta C Wow Nampak sangat luas ya Ada kafenya juga ya Kalau lapar kereta ini menyediakan mini bar Penumpang bisa memilih makanan dan minuman dengan harga yang cukup terjangkau Harganya cukup terjangkau Minuman dan makanannya Wow Murah banget Insya Allah nanti ada waktu saya juga ingin naik kereta cepat ini ya Wow Kereta ini juga menyediakan surau Atau tempat sholat yang cukup luas Untuk ukuran kereta Surau ini bisa diisi sekitar 2-3 orang sekaligus Dan lengkap dengan tempat wudunya Ada surau nya Ada musolah nya Lengkap dengan tempat wudunya Luar biasa sangat keren Fasilitas transportasi yang ada di Malaysia Halo sobat penjalan Jumpa lagi di Youtube channel kami Jika kamu sudah pernah menonton review kereta ITS Platinum di video kami sebelumnya Di video kali ini nih Kami akan berbagi pengalaman kami saat naik kereta ITS Gold dari Kuala Lumpur ke Kota Ipoh Kereta ITS Gold ini adalah kas kereta semi cepat yang paling murah Perbedaannya dengan kelas ITS lainnya Untuk kelas Gold ini keretanya versi lama Dimana belum ada musola di atas gerbongnya Di video ini akan kami bahas secara lengkap ya fasilitasnya Oke pagi ini kita menuju ke Ipoh Jika kalian naik ITS Naik ke lantai 2 Di pintu pelapasan B Nah ini kelas ekonomi Nah konfigurasi tempat duknya 22 Jadi kelasnya ini naik yang kelas ekonomi atau kelas biasa saja Jadi kita akan melihat Nah ini laluan Tadi kita naik dari seta Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Kepong, Sungai Bulo, Rawang Sampai ke Ipoh Kita akan sampai ke sini nanti Nah ini dia restroomnya Kita lihat seperti apa-apa Wow Nah ini kondisi di dalam restroom Sangat besi ya Ini ada wastafel Ada tisu Tempat sampah Dan ini cukup besi Dan tidak boleh buang sampah disini Nah ini untuk flasnya disini Nah Kepi lari cukup luas ya Ini tidak boleh merokok Tidak boleh jongkok Tidak boleh buang sampah Ati-hati yang licin Buang sampah yang bisa buat sediakan Kemudianlah remat air Sama perlahan luar dan luar Disini juga ada pintu daruratnya Biasa ada sesuatu Disini ada tombol Nah bagian terbaiknya Ini juga ada restroom untuk oku Nanti kita lihat dalamnya Super lengkap ya Nah jadi Kalau ini adalah untuk oku Dia lebih luas lagi Dia sangat nyaman banget Kalau buat yang pakai kursi roda Jadi Juga disilihakan Toilet yang disini Dan dia ini auto door Tinggal open Unlock Unlock Terus buat auto Naman banget ya Kakai fasilitasnya Kemarin mas Fasilitasnya lain daripada yang lain ya Dan ternyata juga Kalau ini sesunan untuk BTS God Jadi ikut toilet ada di Trend B Sama E Untuk cafe yang kita naikin Ini ada di C Nah ini peraturannya Mau smoking Nggak boleh buang sampah Nggak boleh bawa barang berbahaya Nggak boleh bawa binatang Dan nggak boleh ciwing gum Nah ini dia Kantinnya udah mulai buka Kita bisa tanya menu apa aja yang ada di dalam ya Coba mas Tanya mas Ada menu apa saja mas Nah jadi kalian juga bisa pesan pop mee disana Pas buah sarapan Atau makan siang Jadi kalian nggak usah takut kelaparan Kalau di atur kreativitas ini Nggak usah takut kelaparan Kalau di atur kreativitasnya Di Malaysia Nah ini jadi ada sandwich Ada sandwich Mami Ada minuman juga cukup ragu Milera water Kopi Min minuman Orang Soda Teh Sama cemilan-cemilan juga ada Nah itu menu-menunya yang ada dan harganya Bisa dibilang harganya masih agak normal ya Dan terjangkau Dan harganya makanannya juga terjangkau Masa nama target Tomato dengan Mama Mie goreng Untuk lengkap ya Untuk minumannya ada Milo Ada Nescafe Ada kopi Ada teh tarik Ada minuman sambal ada tak? Ada boleh satu? Minuman sambal juga ada Di Malaysia tuh kalau pas pagi Biasanya sarapannya nasib putih Kalau di Indonesia Sarapan pagi Jadi ada tempat boxnya Disiapin dulu Nanti akan dihangatin dulu disini Microwave Nanti setelah dihangatin Mereka akan bungkus dengan Paperback itu Kita bisa makan langsung disini Atau kita boleh kembali ke Kursi yang tempat kita tempat duduk Enak Udah cepat Jadi pengen terasa naik Kita cepat nih Ayah lagi pesan bihun Pesan kenyang Emang cocok ya Udah luar Udah makan Dia akan pakai paperback Kita bisa makan Di tempat duduk kita Thank you Nah sangat benar apa yang dikatakan masnya Kalau kita berkunjung ke Malaysia Kurang lengkap Kalau tidak makan nasi lemak Nasi lemak ini Nasi berpaduan antara santan Dan juga ada Bumbu-bumbunya yang sangat enak Lezat bergisi Dijamin Pasti rasa yummy Apalagi Kalau makannya Di dalam kereta Terus kita sambil Menikmati pemandangan Yang ada di luaran kereta Cepat Malaysia Nah Buat sahabatku Yang belum pernah pergi ke Malaysia Saya doakan Mudah-mudahan Ada rejeki Dan bisa berwisata Di negara jiran kita Malaysia Dengan transportasinya Yang terbaik Di Asia Tenggara Nah Baru saja kita melihat Fasilitas Kereta cepat Yang ada di Malaysia Ada musolanya Ada kantinya Ada kedenya Super lengkap Jadi tidak takut lapar Di dalam kereta Dan juga Saat sholat Sudah disediakan musolah Atau surau Lengkap dengan tempat Wuduhnya Memang Fasilitas kereta cepat ini Turut mendapat pujian Warga Berbagai Negara Lainnya ya Dan semoga Video ini menjadi perkongsian Yang menarik Buat sahabatku semua Dan saya doakan Mudah-mudahan Buat sahabatku Barangkali Yang belum pernah berkunjung Ke Malaysia Semoga Bisa berwisata Di negara jiran kita Yaitu Malaysia Dengan segala Fasilitas yang Dimilikinya Jadi sehingga Memudahkan Untuk para pelancong Untuk keliling Malaysia Dan semoga Video ini Bisa menghibur Sahabatku semua Dan jangan lupa Yang suka dengan video saya Silahkan subscribe Like, comment Bagikan ke teman-teman Anda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa